Tiga orang anak hilang dari Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Dusun Pulka, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian. Mereka adalah Yogi, Nizam Awfar Reja dan Alfiza Zahra usianya semua diperkirakan 7 tahun. Sudah satu pekan ini warga Dusun Vipulka, Desa Namanya Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sumut digegerkan oleh hilangnya tiga orang anak sejak minggu tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Tiga anak yang berusia tujuh tahun tersebut bernama Yogi, Nizam dan Zahra. Kronologi peristiwa ini terjadi pada minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, ketiga anak tersebut awalnya sedang melihat alat berat eskavator yang sedang bekerja mencuci parit batas sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Para saksi melihat anak-anak tersebut bermain perosotan di bekas timpunan tanah pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saksi melihat ketiga anak tersebut bermain di dekat pos palang kembar areal perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejak terakhir ketinggalan, ketiga anak tersebut hingga kini belum diketahui keberadaannya. Padahal, proses pencarian sudah dilakukan selama satu pekan penuh oleh ratusan warga setempat bersama dengan kegabungan dari Polsek Salafian, personel Koramil, Tagana, Basarnas Sumut, dan BPB Delangkat. Ketiga anak itu merupakan warga di Sumpulka, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salafian. Mereka adalah Yogi. Nizam Awkar Reja dan Alpiza Zahra usianya semua diperkirakan 5 tahun. Kita semua berharap agar ketiga bocah ini segera ditemukan sehingga mereka Yogi. Nizam Awkar Reja dan Alpiza Zahra dapat bertumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!